Selanjutnya kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang bernama John Wycliffe. John Wycliffe ini hidup pada abad ke-13. Kemudian menjadi inspirasi bagi Martin Luther untuk melakukan perlawanan terhadap gereja katolik pada tahun 1517. Jadi sebelum Martin Luther melakukan protes terhadap gereja katolik pada waktu itu, John Wycliffe sudah memulainya. Dan kemudian 100 tahun kemudian, atau kurang lebih 100 tahun kemudian, mungkin muncul John Huss yang juga terinspirasi oleh John Wycliffe. Jadi John Wycliffe lalu ke John Huss protes terhadap gereja katolik dan pada akhirnya pada tahun 1517 ada reformasi besar-besaran yang dipelopori oleh tiga tokoh utama yaitu Martin Luther, Swingley, dan juga John Calvin. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perpecahan atau gerakan protes terhadap gereja katolik pada waktu itu bukan baru dimulai pada tahun 1517, tetapi pada tahun 1300-an John Wycliffe sudah melakukan itu. Tapi pokok-pokok yang diprotes oleh John Wycliffe adalah karena pada waktu itu para imam menguasai kitab suci dan para jemaat awam tidak diperkenankan untuk membaca kitab suci karena tidak semua orang itu bisa membaca kitab suci dalam bahasa latin. Lalu John Wycliffe mengatakan bahwa jika alkitab itu adalah dasar iman bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Kristus, maka adalah kewajiban atau sebuah keharusan bagi gereja untuk menerjemahkan alkitab itu ke dalam bahasa yang dipercaya oleh orang-orang. Tetapi kemudian ide ini ditentang oleh gereja katolik dan akhirnya John Wycliffe menerjemahkan alkitab dari bahasa latin ke bahasa inggris dan memulai perlawanannya. Hal yang kedua yang dilakukan, poin yang dilakukan oleh John Wycliffe adalah tentang penegasan kembali tentang otoritas alkitab. Jadi John Wycliffe mengatakan bahwa alkitab itu berotoritas penuh di dalam kehidupan bergereja, sehingga tradisi-tradisi itu bukan tidak penting dalam pandangan John Wycliffe, tetapi tradisi-tradisi tidak boleh lebih tinggi derajatnya dari otoritas alkitab. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh John Wycliffe adalah tentang penjualan indulgensia. Jadi Martin Luther bukanlah orang yang pertama kali protes akan hal itu, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa protes itu baru dilakukan oleh Martin Luther. Jadi John Wycliffe protes terhadap penjualan indulgensia yang dipraktekan oleh gereja pada waktu itu. Dan hal yang lain yang diprotes oleh John Wycliffe adalah tentang hirarki gereja, tentang kehidupan para imam yang menurut dia jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kesederhanaan. Karena mungkin dalam pandangan John Wycliffe pada waktu itu adalah para paus dan juga para bawahannya, para imam hidup dalam kemawahan yang didapatkan dengan segala keistimewaan yang diperoleh oleh gereja pada waktu itu. Jadi John Wycliffe adalah seorang yang mempelopori reformasi sebenarnya di dalam gereja. Nah begitu saja tentang sepenggal cerita dari John Wycliffe. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.